Alam surga tingkat ke-9. Itu Tuan Suli. Niat membunuh yang mengerikan. Di pegunungan ilusi, semua ahli yang merasakan niat membunuh Suli yang mengerikan menjadi ketakutan. Beraninya dia muncul setelah membunuh begitu banyak orang. Apakah dia mencoba membungkam kita? Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Aku tidak menyangka sekte bayangan gelap begitu tidak tahu malu. Mereka pasti buta, kata seseorang dengan suara rendah. Wuss. Beberapa sosok melesat dengan kecepatan kilat dan muncul di langit di atas lembah. Mereka adalah Suli, penguasa sekte bayangan gelap. Ada total lima atasan di alam surga. Huh, cari tahu siapa yang berani memfitnah sekte bayangan gelap. Aku akan merobeknya menjadi beberapa bagian. Suli berteriak dengan marah. Dia melampiaskan amarahnya dan membela sekte bayangan gelap. Keempat atasan alam surga segera berpencar, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Fitnah. Raungan marah Suli menyebabkan banyak si Uze diam-diam curiga. Apakah kamu tahu siapa pelakunya? Saya ingin menghadapi mereka secara langsung. Suli memandang praktisi lain dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Su, kami juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Saat kami datang, mereka semua sudah mati dan Inki Kristal hilang, jawab seseorang. Tuan Su, saya dengar itu adalah sekelompok junior muda, tapi saya tidak tahu siapa mereka, jawab seseorang. Mendengar ini, Suli mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, junior muda. Kultifasi Liu Yunxing berada di alam surga tingkat ke-8, dan ada enam atasan lainnya di alam surga. Bagaimana sekelompok junior muda bisa menghadapi barisan yang begitu kuat? Mampu membunuh Liu Yunxing dan tujuh atasan alam surga lainnya menunjukkan bahwa orang yang melakukannya sangatlah luar biasa. Suli segera mengirimkan suara ke-4 atasannya. Mereka harus memperhatikan junior muda manapun. Saat ini, Feng Wuchen dan Liu Qingyang masih mencari kekuatan waktu, tetapi mereka kecewa karena tidak ada reaksi dari kekuatan Taegu. Tuan, tampaknya pegunungan Suang tidak memiliki kekuatan waktu. Atasan dari sekte bayangan gelap ada di sini. Kami tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, saran Yi Tianxing. Kaka Feng, kami telah mencari di seluruh pegunungan ilusi. Saya rasa tidak ada apapun di sana, kata Liu Qingyang sambil menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ayo pergi. Hallmaster, ada sebuah kota tidak jauh di selatan pegunungan ilusi. Ayo pergi ke sana dan istirahat dulu, kata Bei Dou Yan. Itu bagus juga, aku sudah lama sibuk dan aku lapar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Meski kecewa, setidaknya masih ada dua tempat yang belum ia cari. Mereka tidak berhasil menemukan energi waktu di pegunungan ilusi tetapi mereka berhasil mendapatkan kristal bayangan tinta dalam jumlah besar, yang dapat dianggap sebagai hadiah hiburan. Tapi saat Feng Wuchen dan yang lainnya hendak pergi, tetua kedua sekte bayangan mendalam menghentikan mereka. Tuan Istana, dia adalah tetua kedua dari sekte bayangan mendalam. Biarkan saya berbicara dengannya. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Bei Dou Yan berkata dengan suara rendah. Ketika mereka pergi untuk menyelidiki kekuatan sekte bayangan yang mendalam, mereka sudah mengetahui segalanya tentang sekte bayangan yang mendalam. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di pegunungan ilusi? Sebaiknya Anda menjawab dengan jujur. Kalau tidak, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tetua kedua mengerutkan kening dan bertanya. Dia menyipitkan mata lamanya dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya. Menurut transmisi suara Suli, sekelompok junior muda di depannya tampak sangat disengaja. Tetua kedua, kami juga mendengar bahwa ada kristal bayangan tinta, jadi kami datang untuk melihatnya. Namun kami tidak menemukannya bahkan setelah mencari di pegunungan sekitarnya. Kata Bei Dou Yan. Melihat tatapan tajam tetua kedua, Bei Dou Yan berkata, Tetua kedua, apakah kamu mencurigai kami? Kami tidak memiliki kekuatan itu. Namong Zan melanjutkan, kami bahkan belum mencapai alam surga. Tidak mungkin kami. Tetua kedua, jangan memfitnah kami. Itu benar. Kamu boleh pergi. Penatua kedua mengerutkan kening dan mengangguk. Melihat budidaya Bei Dou Yan dan yang lainnya, dia langsung menghilangkan kecurigaannya. Untuk bisa membunuh Liu Yun Xing dan yang lainnya, itu pasti master yang menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Bei Dou Yan dan yang lainnya. Tetua kedua tidak memperhatikan Feng Wu Chen. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak dapat melihat kultifasi Feng Wu Chen. Dia tidak mengira Feng Wu Chen memiliki kemampuan itu. Setelah berhasil melewatinya, Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi dan terbang menuju kota yang disebutkan Bei Dou Yan. Namun, apa yang Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa kepergian ini telah menyebabkan penderitaan bagi penduduk kota Qingyang. Su Li dan empat orang lainnya hampir menjungkir balikan pegunungan imajiner tetapi masih tidak dapat menemukan kelompok junior muda yang membunuh Liu Yun Xing. Pembunuhnya sepertinya telah menghilang dari dunia. Mereka tidak dapat menemukan orang itu dan tidak ada jejak kristal bayangan tinta. Su Li sangat marah. Banyak master yang datang untuk mencari juga sangat kecewa. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang tersebut telah dibebaskan oleh tetua kedua. Kota Qingyang dekat, Liu Yun Xing dan yang lainnya pasti telah menangkap seseorang dari kota Qingyang. Paksa mereka untuk memberitahuku, Su Li mengertakan gigi dan berkata dengan muram. Tetua kedua dan yang lainnya segera menuju kota Qingyang. Pada saat yang sama, mereka memadatkan energi yang menakutkan untuk menutupi seluruh kota. Ratusan petani biasa di kota Qingyang berkumpul di pintu masuk kota. Semua orang gemetar ketakutan. Berbicara, siapa sebenarnya mereka? Jangan bertingkah seperti orang bodoh. Saya tahu beberapa dari Anda pasti tahu. Tetua kedua berteriak dengan muram. Aura pembunuh yang mengerikan menutupi seluruh kota Qingyang. Tak seorang pun di kota Qingyang berani berbicara. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Sekte bayangan yang mendalam memiliki status transcendent di domain mendalam utara. Itu adalah salah satu kekuatan besar. Penduduk kota Qingyang hanyalah petani biasa. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Su Li maju beberapa langkah. Wajahnya dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata dengan marah. Masalah ini menyangkut reputasi sekte bayangan yang mendalam. Selama kamu memberitahuku siapa mereka, aku tidak akan mempersulitmu. Aku bahkan akan memberimu hadiah yang mahal. Kami tidak tahu, kami tidak tahu. Kami tidak tahu apa-apa. Penduduk kota Qingyang menggelengkan kepala ketakutan. Melihat ini, Su Li benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia tiba-tiba meraih udara dan seorang pria parubaya tersedot ke arahnya. Pria itu ketakutan dan mulai berjuang mati-matian. Su Li mencengkeram leher pria itu dan bertanya, Bicaralah, siapa mereka, atau aku akan membunuhmu? Aku, aku tidak tahu. Pria itu ketakutan dan kesulitan menjawab. Hah, Su Li mendengus marah. Dia mencengkeram leher pria itu dengan cakarnya dan meremukkannya di tempat. Su Li membuang lelaki itu dan menarik lelaki tua lainnya. Dia berkata dengan kejam, Jika kalian tidak berbicara, saya akan membunuh kalian semua satu per satu. Untuk menemukan Feng Wuchen dan yang lainnya, Su Li tidak peduli. Bahkan jika dia harus menghancurkan kota Qingyang, dia tidak akan ragu. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa dialah yang melakukannya. Su Li membunuh mereka satu per satu. Penduduk kota Qingyang bahkan lebih ketakutan. Pikiran mereka kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. 762. Sekte Bayangan Besar adalah salah satu kekuatan besar di wilayah Suan Utara. Mereka bisa membunuh orang sebanyak yang mereka inginkan di kota kecil. Di dunia di mana kekuatan dihormati, kekuatan adalah rajanya. Jika kita tidak mengatakan apa-apa, kita semua akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Mereka adalah penyelamat kami. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Mereka adalah penyelamatmu, bukan penyelamatku. Jika kita tidak mengatakan apa-apa, seluruh keluarga ku akan dibunuh oleh mereka. Itu benar, kami tidak ingin mati. Melihat penduduk kota Qingyang dibunuh satu per satu, banyak orang sangat membenci Feng Wuchen dan yang lainnya. Ini adalah sifat manusia. Ketika bencana melanda, semua orang akan terbang menjauh. Kamu masih tidak mau berkata apa-apa. Sepertinya kamu tidak takut mati. Suli berkata dengan sengit. Dia melirik seorang gadis muda berusia 13 atau 14 tahun. Suli meraih udara dan menyedot gadis muda itu. Ibu, ayah, selamatkan aku. Gadis muda itu berteriak minta tolong karena ketakutan. Meng, er, meng, er, seseorang panik. Meng, er, tidak. Kembalikan meng, er padaku. Wanita itu panik dan bergegas ke depan dengan gila-gilaan. Namun, dia terjebak oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa bergerak. Istri, pria itu dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Sekte Master Su, tolong lepaskan putriku. Dia masih muda. Pria itu berlutut dan memohon. Katakan, siapa ini? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuh putrimu. Suli berkata dengan sengit. Dia meraih kepala gadis muda itu. Jika mereka tidak mengatakan apapun, Suli akan meremukan kepala gadis muda itu. Suli gila. Dia bahkan tidak membiarkan seorang anak pun pergi. Sekte bayangan yang mendalam sudah terkenal kejam. Suli tidak peduli jika keadaannya lebih buruk. Ibu, ayah, selamatkan aku. Meng, er takut. Gadis muda itu menangis ketakutan. Dia tampak seperti malaikat yang terluka. Berhenti. Cepat berhenti. Wanita itu akan menjadi gila. Dia berteriak sekuat tenaga. Air mata terus mengalir di wajahnya. Melihat putrinya menderita dan tidak mampu berbuat apa-apa. Hatinya berdarah. Katakan, Suli berteriak dengan marah. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Sekte Master Su, tolong lepaskan putriku. Pria itu tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa menyaksikan putrinya dibunuh. Kamu tidak bisa mengatakannya. Dia penyelamat kita. Seorang pria berkata dengan cemas. Mati. Suli dengan marah meraung. Dia meraih udara, dan pria itu langsung berubah menjadi abu. Metode ganasnya membuat takut semua orang. Mereka yang penakut malah mengompol. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Suli berteriak dengan marah. Tekanannya yang menakutkan mengintimidasi semua orang. Baru pada saat itulah Suli menurunkan gadis kecil yang ketakutan dan menangis itu. Dan pada saat yang sama, menghilangkan kekuatan yang menjebak wanita itu. Sebaiknya kamu menjawab dengan jujur. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Suli menatap tajam ke arah pria itu. Pria itu gemetar hebat dan berkata dengan panik. Totalnya ada tiga belas orang, semuanya berusia dua puluhan. Tingkat budidaya mereka semuanya berada di atas alam surgawi tingkat ketujuh. Dan dua di antaranya berada di alam surga tingkat pertama. Salah satunya tidak terdeteksi, tapi dia yang paling menakutkan. Semua prajurit di alam surga dilembah dibunuh olehnya. Di atas tingkat ketujuh dari tingkat surga. Dua pejuang alam surga, tiga belas orang. Tidak bagus, itu mereka. Kenang penatua kedua, dan wajah lamanya tiba-tiba berubah. Tetua kedua, kamu pernah melihatnya sebelumnya? Suli bertanya dengan cemberut. Ini buruk. Pak tua biarkan mereka pergi. Di antara mereka, ada satu yang tingkat budidayanya tidak dapat ditentukan. Itu pasti mereka. Beraninya mereka menipu pak tua. Tetua kedua mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Di mana mereka? Suli bertanya dengan murung. Mereka lari ke selatan. Kata penatua kedua. Kejar mereka. Suli berteriak dengan marah, dan segera bergegas ke selatan. Tetua kedua, hancurkan kota Kingyang. Jangan biarkan siapapun hidup. Kita tidak bisa membiarkan berita ini bocor. Orang mati adalah yang paling bisa diandalkan. Suli, yang hendak pergi, mengirimkan pesan kepada tetua kedua. Suli telah membunuh lebih dari selusin orang di kota Kingyang. Cepat atau lambat, berita itu akan menyebar. Suli khawatir hal itu akan membangkitkan kemarahan domain Suan Utara. Pada saat itu, sekte bayangan gelap tidak punya tempat untuk berdiri. Terlebih lagi, sekte bayangan gelap masih harus memulihkan reputasinya. Ya, menguasai, penatua kedua menyampaikan pesan dengan hormat. Melirik penduduk kota Kingyang dengan ganas, tetua kedua memerintahkan, hancurkan kota Kingyang. Apa, mendengar kata-kata tetua kedua, penduduk kota Kingyang putus asa. Tetua kedua, kami sudah mengatakan apa yang harus kami katakan. Mengapa Anda masih ingin membunuh kami? Mengapa, salah satu pria itu bertanya dengan tidak senang. Tetua kedua berkata dengan dingin, hanya orang mati yang bisa tutup mulut. Tetua kedua, tolong selamatkan hidup kami. Kami berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Semua orang bersujud dan memohon belas kasihan. Lakukan, jangan biarkan siapapun hidup. Jangan biarkan siapapun melihat. Tetua kedua berteriak dengan dingin, dan segera terbang menjauh. Penduduk kota Kingyang memiliki budidaya yang lemah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Dalam waktu kurang dari satu menit, ratusan orang di kota Kingyang tewas, termasuk anak-anak. Tidak ada seorang pun yang selamat. Di pintu masuk kota Kingyang, darah mengalir seperti sungai. Kehancuran kota Kingyang bisa dikatakan disebabkan oleh Feng Wuchen dan kelompoknya. Namun, Feng Wuchen dan kelompoknya tidak mengetahui semua ini. Feng Wuchen dan kelompoknya sedang makan di sebuah restoran di kota Kingyun. Pemimpin sekte, mereka pasti tidak pergi jauh. Selain itu, mereka tidak akan menyangka bahwa kita telah mengetahui bahwa mereka adalah pelakunya. Mereka pasti tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Mungkin mereka masih di kota Kingyun, kata tetua kedua di luar kota Kingyun. Su Li mengangguk. Kota Kingyun adalah satu-satunya kota di sekitarnya. Su Li datang ke gerbang kota dan bertanya kepada seorang penjaga, apakah Anda melihat 13 pemuda memasuki kota? Jadi pemimpin sekte Su dan tetua kedua. Aku melihat mereka. Beberapa saat yang lalu, lebih dari 10 anak muda memasuki kota. Mereka tampak asing. Penjaga itu berkata dengan hormat. Pemimpin sekte, itu pasti mereka. Kata tetua kedua dengan pasti. Pemimpin sekte Su, apa yang terjadi? Mengapa Anda mencarinya? Tanya penjaga itu. Su Li tidak menjawab. Dia melintas ke langit di atas kota Kingyun dan energi yang menakutkan meledak. Dengeng dengungan. Energi mengerikan menyelimuti kota Kingyun dalam sekejap mata. Kota berguncang hebat, dan para penggarap di kota ketakutan. Mereka menatap langit dengan ngeri. Saat ini, kota Kingyun diselimuti oleh energi hijau yang sangat besar. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Bukankah itu pemimpin sekte Su? Apa yang sedang terjadi? Pemimpin sekte Su dan tetua kedua, mereka sebenarnya punya wajah untuk mengungkapkannya. Apa yang pemimpin sekte Su coba lakukan? Sungguh energi yang menakutkan. Pemimpin sekte Su tidak mungkin berpikir untuk membunuh kita semua, kan? Banyak kultifator di kota Kingyun yang sangat ketakutan dan langsung meledak. Di restoran, Feng Wuchen dan kelompoknya juga merasakan energi menakutkan Su Li. Mereka benar-benar menyusul, sepertinya mereka mengetahuinya. Bei Dou Yan berkata dengan kaget. Miao Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kita tidak bisa bersembunyi. Di langit di atas kota Kingyun, Su Li berteriak, semuanya, jangan panik. Saya hanya membunuh mereka yang memfitnah sekte bayangan yang mendalam, dan mereka berada di kota Kingyun. 763. Sekte bayangan gelap di fitnah. Kabar itu keluar dari mulut mereka yang tertangkap. Kok bisa di fitnah? Mungkinkah mereka berbohong? Bersenandung. Saya pikir Su Li sedang berdalih. Sekte bayangan gelap adalah kekuatan besar di domain Suan Utara. Siapa yang berani memfitnahnya? Saya pikir mereka ingin membunuh para saksi. Saya telah mengetahui melalui sekte bayangan gelap. Ini sangat mengecewakan. Di Blue Cloud City, para praktisi menghela nafas. Tidak ada yang mempercayai kata-kata Su Li dan tetua kedua. Tuan Su, tidak ada gunanya berdalih tentang apa yang telah dilakukan sekte bayangan gelap. Tidak ada yang percaya sekte bayangan gelap sekarang. Seorang praktisi yang berani berkata dengan keras. Itu benar. Begitu banyak orang yang ditangkap, dan mereka bahkan tidak melepaskan anak-anaknya. Apakah mereka semua berbohong? Juga, di mana orang-orang yang memfitnah sekte bayangan gelap? Seseorang menjawab. Untuk sesaat, Blue Cloud City sedang gempar. Wajah Su Li sangat dingin. Tapi sekarang sekte bayangan gelap menjadi pusat opini publik, jadi dia tidak berani kehilangan kesabaran. Anak nakal, sebaiknya kamu keluar dari sini. Su Li berkata dengan dingin. Niat membunuh dan paksaan yang mengerikan melanda dan menutupi seluruh Blue Cloud City. Semua orang ketakutan hingga terdiam. Suara dingin terdengar di setiap sudut kota Blue Cloud. Meskipun mereka tidak mempercayai sekte bayangan gelap, kekuatan sekte bayangan gelap ada di sana. Mereka tidak bisa menyinggung perasaan mereka begitu saja. Mereka dapat mengucapkan satu atau dua kata, tetapi mereka tidak berani mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Presti sesuli tidaklah kecil di domen Suan Utara. Menyinggung perasaannya tidak diragukan lagi adalah jalan buntu. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan kelompoknya keluar dari restoran. Lagi pula, mereka tidak bisa bersembunyi. Menguasai. Itu mereka. Tetua kedua, yang sedang menatap kota, tiba-tiba menunjuk ke kota dan berkata dengan marah ketika dia melihat Feng Wuchen dan kelompoknya. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh tetua kedua, Su Li melihat Feng Wuchen dan kelompoknya. Feng Wuchen juga sedang melihat Su Li. Apakah mereka orang yang memfitnah sekte bayangan gelap? Tidak mungkin. Apakah mereka mempunyai kemampuan? Tidak mungkin bagi mereka memiliki kekuatan untuk membunuh atasan di alam surga tingkat ke-8. Berita juga menyebutkan bahwa mereka adalah anak muda. Mungkinkah mereka? Semua orang mengikuti pandangan Su Li dan melihat kelompok Feng Wuchen. Feng Wuchen dan yang lainnya terbang ke langit satu demi satu. Sepertinya mereka mengaku tanpa didesak. Itu benar-benar mereka. Melihat kelompok Feng Wuchen terbang tinggi di langit, semua orang di kota Green Club tercengang. Apakah junior muda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan? Apakah sekte bayangan besar benar-benar difitnah oleh mereka? Tindakan kelompok Feng Wuchen membuat penduduk Clear Cloud City sangat curiga. Bocah busuk. Kamu benar-benar berani menipu Pak Tua. Tetua kedua dengan marah menegur kelompok Feng Wuchen, wajah lamanya sangat jahat. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Awalnya saya tidak ingin usil. Orang-orang di lembah memang dibunuh oleh kami, tetapi kami tidak memfitnah sekte bayangan mendalam Anda. Faktanya bahwa sekte bayangan mendalam Anda mempekerjakan mereka untuk kumpulkan kristal bayangan tinta. Jadi masalah menangkapnya, tidak peduli apakah itu idemu atau keputusan mereka sendiri, itu semua terkait dengan sekte bayangan mendalammu. Omong kosong, sekte ini tidak pernah memerintahkan mereka untuk menangkap siapapun. Jika ini bukan memfitnah sekte bayangan mendalam, lalu apa? Apa hubungannya dengan sekte bayangan mendalam? Su Li menegur dengan marah. Bei Dou Yan mengangkat bahunya dan mencibir, bahkan jika kamu tidak memberi perintah, bukankah kamu harus menghentikan mereka? Sekte bayangan yang mendalam tidak mempedulikannya? Jelas mereka santai saja dan Anda masih mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Hentikan omong kosong itu. Anda berani memfitnah sekte bayangan mendalam saya, Anda harus mati hari ini. Su Li berkata dengan kejam. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menang melawan Feng Wu Chen, Su Li tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa kelompok Feng Wu Chen tidak memfitnah mereka. Mari kita tidak membicarakan apakah masalah menangkap orang ada hubungannya dengan sekte bayangan mendalam, tapi mempekerjakan orang untuk mengumpulkan kristal bayangan tinta ada hubungannya dengan sekte bayangan mendalam. Tidak peduli apapun, itu masih terkait dengan sekte bayangan mendalam. Bocah nakal, karena kamu bisa membunuh Liu Yun Xing, kamu pasti punya kemampuan. Sekte ini ingin melihat apakah kamu benar-benar kuat. Su Li berkata dengan kejam. Matanya yang sedikit menyipit menatap Feng Wu Chen, dan kekuatan yang menakutkan meledak. Su Li awalnya datang untuk Feng Wu Chen, dan dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan Feng Wu Chen. Selama dia membunuh Feng Wu Chen, sekte bayangan yang mendalam dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Feng Wu Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Kekuatan pemusnahan dunia dan kekuatan makhluk tertinggi tahap kedua diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dia mengeluarkan armor kilin dan sarung tinju dewa naga. Aura Feng Wu Chen melonjak dengan cara yang luar biasa. Alam surga tingkat kelima, Su Li sedikit mengernyit. Wajah tetua kedua penuh ketakutan, alam surga tingkat ketujuh, alam surga tingkat kedelapan. Aura Feng Wu Chen melonjak pesat. Berdengung. Dalam sekejap, Aura Feng Wu Chen melonjak dari alam surga tingkat kelima ke alam surga tingkat kesembilan. Kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan dan merobek banyak retakan. Bagaimana ini mungkin, Su Li dan tetua kedua sangat ketakutan dan tercengang. Mereka tidak dapat percaya bahwa budidaya alam surga tingkat kelima telah meningkat empat tingkat dalam sekejap dan mencapai alam surga tingkat kesembilan. Hai. Penduduk kota King Yun sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Wajah mereka penuh ketakutan dan keterkejutan. Penduduk kota King Yun jelas tidak dapat mempercayainya. Ayo. Feng Wu Chen sedikit mencibir, sama sekali tidak takut pada Su Li. Sekte, pemimpin sekte, dia. Dia memiliki senjata peritempat tingkat kedelapan. Kedelapan, wajah tetua kedua penuh ketakutan, dan suaranya bergetar. Penempaan tingkat kedelapan, wajah Su Li menegang. Wajah Su Li menjadi muram. Matanya berkilat tajam, dan aura mengerikannya meledak dengan hebat. Sebagai pemimpin sekte bayangan gelap, bagaimana dia bisa takut pada seorang junior? Apalagi Feng Wu Chen hanya mengandalkan benda luar untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Masih belum diketahui apakah dia memiliki kekuatan alam surga tingkat kesembilan. Ledakan. Berdengung. Su Li menginjak kehampaan, dan dengan ledakan, dia melesat dengan aura yang agung. Kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan, menyebabkannya bergetar dan runtuh selapis demi selapis. Langit di atas kota King Yun menjadi lebih gelap dalam sekejap mata. Su Li tiba dalam sekejap. Serangannya sangat ganas dan ganas. Dia meninju kepala Feng Wu Chen dengan kekuatan tinju yang mengerikan. Ledakan. Berdengung. Feng Wu Chen tidak takut. Dia menghadapi serangan itu dengan pukulan yang mendominasi. Dengan ledakan keras, riak energi destruktif menyapu dengan liar. Energi yang dikondensasi Su Li untuk menyelimuti kota King Yun langsung hancur. Namun, dengan kekuatan Su Li yang menakutkan, pukulan dahsyat ini bahkan tidak mampu menggerakkan Feng Wu Chen setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Mata Su Li membelalak, dan dia terkejut. Su Li meledak dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Sangat kuat. Dia sebenarnya memblokir kekuatan Su Li dengan begitu mudah. Luar biasa. Alam surga tingkat kelima memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Orang-orang kota King Yun yang terkejut tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. 764. Terbukti Feng Wu Chen punya kekuatan bersaing dengan Su Li. Melihat betapa santainya Feng Wu Chen, Su Li tahu bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari Su Li. Anak nakal, jangan terlalu sombong. Wajah Su Li sangat ganas. Dia mengertakan gigi dan menjadi lebih ganas. Dia tampak seperti akan menelan Feng Wu Chen hidup-hidup. Dengan raungan marah, Su Li menyapu dengan kakinya, menggambar busur hijau di udara. Serangannya sangat cepat dan ganas. Feng Wu Chen bereaksi sangat cepat. Dia bersandar dan menghindari serangan itu. Tendangan kedua Su Li menyusul, dengan keras menendang ke arah dada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya, memadatkan kekuatan yang mendominasi, dan meninju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Berdengung. Tinju dan kaki saling bertabrakan. Dengan suara keras, energi mengerikan itu berubah menjadi hembusan angin. Kekuatan Feng Wu Chen yang mendominasi membuat Su Li terbang di tempat. Serangan sengit Su Li dipatahkan oleh pukulan Feng Wu Chen. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Tidak, tubuhnya yang kuat. Su Li kaget. Rasa sakit yang menusuk di kakinya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kekuatan ganas Feng Wu Chen berkaitan erat dengan tubuh fisiknya yang kuat. Kekuatan bocah ini sebenarnya di atas kekuatan Tuan. Pena tua kedua, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, terkejut. Semua orang di kota King Yun tercengang. Kekuatan Su Li sangat jelas terlihat oleh kekuatan-kekuatan besar di domen Suan Utara. Tapi sekarang, di depan Feng Wu Chen, kekuatannya sepertinya ditekan. Dia bukan tandingan seorang junior di alam surga tingkat kelima. Tubuh guru kuil menjadi semakin menakutkan. Saya tidak tahu kapan kita bisa mencapai tahap kedua dari yang maha tinggi, kata Beidou Yan dengan iri. Ye Tian Wei berkata, dengan kekuatan guru kuil saat ini, tidak ada seorang pun di bawah alam pendewaan yang bisa menjadi lawannya. Ya, Su Li pasti akan kalah. Ye Tian Xing menganggup dengan pasti. Mereka mengetahui kekuatan Feng Wu Chen lebih baik dari siapapun. Bayangan Dewa Naga. Setelah mengirim Su Li terbang dengan pukulan, Feng Wu Chen segera menggunakan teknik gerakannya. Sosoknya berkedip-kedip, tiba dalam sekejap mata. Boom-boom-boom. Berdengung. Feng Wu Chen tanpa ampun melancarkan serangan ganasnya. Su Li mengertakkan gigi dan menghadapi serangan itu secara langsung. Di langit di atas Green Cloud City, ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti. Energi destruktif menyebar, menutupi seluruh langit. Kecepatan pertempurannya secepat kilat. Mereka yang tingkat pengolahannya lebih lemah tidak dapat melihatnya sama sekali. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Pertarungan berintensitas tinggi membuat para ahli kota awan hijau tercengang. Eselon atas dari berbagai keluarga dipenuhi rasa tidak percaya. Aku dot aku tidak percaya, tetua kedua dan yang lainnya tercengang. Anak itu monster, tetua ketiga sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dalam pertempuran intensitas tinggi ini, seiring berjalannya waktu, Su Li perlahan-lahan dirugikan. Menghadapi kekuatan Feng Wu Chen yang mendominasi dan tubuh yang kuat, tangan dan kaki Su Li merasakan sakit yang luar biasa. Dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya, merasa sedih dan tidak berdaya. Dia menjadi gila. Su Li mundur selangkah demi selangkah, menderita akibat pukulan keras Feng Wu Chen. Pada akhirnya, dia tidak berdaya untuk melawan. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa Su Li berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun semakin parah, semakin terkejut semua orang di Green Cloud City. Saat Feng Wu Chen memahami celah itu, dia muncul di atas Su Li dalam sekejap mata. Feng Wu Chen menyerang dengan kakinya. Kekuatan yang terpancar dari kakinya sangat mendominasi dan sombong. Brengsek, Su Li mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Rasa sakit dari tangan dan kakinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Su Li tidak lagi berani bertemu langsung. Dia hanya bisa bertahan. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen menyerang dengan kakinya. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi langsung menembus pertahanan Su Li. Itu mengguncang Su Li sampai dia berubah menjadi garis hitam dan jatuh. Apa? Wajah Su Li berubah. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dia tetap tidak bisa memblokir kekuatan Feng Wu Chen. Pada saat tabrakan, Su Li merasa tulang di tangannya akan hancur. Suara mendesing. Ledakan. Garis hitam jatuh dari langit. Dengan ledakan tersebut, di hutan tidak jauh dari Green Cloud City, debu beterbangan setinggi puluhan meter. Sebuah lubang besar pecah di hutan. Master Sekte, tetua kedua dan tiga tetua lainnya terkejut. Mereka sangat ketakutan hingga panik. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang di Green Cloud City tersentak ngeri. Ekspresi mereka menjadi semakin ketakutan. Kekuatan mendominasi Feng Wu Chen benar-benar di luar imajinasi semua orang. Master Sekte dari Sekte bayangan yang mendalam bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kekuatan Su Li tidak lemah. Hanya saja Feng Wu Chen lebih kuat darinya. Ledakan. Di dalam hutan, tiba-tiba terjadi ledakan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya tergagap dan garis hitam keluar dari lubang. Bayangan hitam itu melesat ke langit. Itu adalah Su Li. Meskipun Su Li tidak terluka, dia tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Dengeng dengungan. Kekuatan yang menakutkan didesak keluar. Su Li meraih udara dan kapak hitam besar muncul dari udara tipis. Kekuatannya meningkat pesat, melampaui aura puncaknya. Bocah nakal. Wajah Su Li berkedut hebat. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Dia kemudian berteriak dengan marah. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Kutukan Asura. Saat Su Li berteriak, tanda misterius tiba-tiba muncul di udara di bawah kaki Feng Wu Chen. Mereka berputar dan menjebak Feng Wu Chen. Menekan kekuatanku. Feng Wu Chen terkejut. Saat terjebak, Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatannya ditekan. Tatapan dinginnya menyapu Su Li. Feng Wu Chen mencibir, bisakah benda ini menjebakku? Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Kapak gemetar surga. Su Li tidak peduli sama sekali. Dia kemudian meraung dan menuangkan kekuatan mengerikannya ke dalam kapak besar itu. Dia memegang kapak besar itu dengan kedua tangannya dan menebangnya. Siu. Dengeng dengungan. Jauh di atas langit, kapak energi hijau besar yang panjangnya beberapa ribu kaki merobek udara. Kekuatannya yang mengerikan dan kekuatannya yang menakutkan membuat takut semua orang di Green Cloud City. Kemanapun ia melewatinya, retakan hitam besar muncul di kehampaan. Merusak. Ledakan. Feng Wu Chen mendesak kekuatan pemusnahan dunia. Kekuatan tirani dan menakutkan itu seperti naga banjir yang keluar dari laut. Saat Feng Wu Chen berteriak, Rune yang menjebak Feng Wu Chen langsung berubah menjadi abu. Kamu ingin menjebakku dengan sihir tingkat ini? Anda meremehkan saya. Feng Wu Chen mencibir, terlihat sangat percaya diri. Bocah busuk ini masih menyembunyikan kekuatannya. Su Li mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Sudah ada gelombang ketakutan di hatinya. Bagaimana ini mungkin? Kutukan Asura bisa menekan kekuatan, tapi dia masih bisa mematahkan kutukan Asura dengan paksa. Penatua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang di kota King Yun tercengang. Kota itu sunyi senyap. Telapak tangan Dewa Naga penghancur. Setelah dengan paksa mematahkan kutukan Asura, Feng Wu Chen berteriak dengan keras. Aura yang melonjak menyapu, mengejutkan jiwa orang-orang. Telapak tangannya memadatkan energi destruktif. 765 Seni Abadi Kedua tetua kota King Yun dan Sekte Bayangan mendalam sangat terkejut. Mata mereka membelalak hingga ekstrim. Adegan itu sepertinya membeku dalam sekejap. Semua orang ketakutan, sangat ketakutan. Suara mendesing. Berdengung. Feng Wu Chen menyerang dengan telapak tangannya. Auranya sangat mengerikan. Jejak telapak tangan berwarna merah darah yang panjangnya ribuan kaki tertembak. Cahaya merah darah yang cemerlang menerangi kehampaan menjadi ruang berwarna merah darah. Kekuatan yang menyebar menyebabkan kekosongan bergejolak seperti gelombang kemarahan. Ledakan. Engah. Dua energi menakutkan menembus kehampaan dan bertabrakan dalam sekejap mata. Dengan ledakan keras, energi destruktif tersapu dalam sekejap, menyebabkan Suli muntah darah. Wajahnya menjadi pucat. Dalam tabrakan sengit tersebut, Suli seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tetua kedua, tetua ketiga, cepat datang dan bantu aku. Suli yang ketakutan dengan cemas meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan kapak raksasa itu. Kekuatan mengerikan seperti itu masih belum cukup untuk mengalahkan Feng Wuchen. Semua orang di kota King Yun sangat terkejut ketika mereka menyaksikan adegan itu terjadi. Tetua kedua, tetua ketiga, dan yang lainnya tidak berani lalai. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bergegas. Bang, bang, bang. Berdengung. Kembali ke belakang, telapak tangan demi telapak tangan, mereka bertiga mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke tubuh Suli. Aura Suli melonjak seperti roket, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Suli menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bocah busuk, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Feng Wuchen mencibir, bukankah kamu selalu meremehkanku? Kamu tidak beruntung bertemu denganku hari ini. Bersiap untuk mati, Suli berteriak dengan marah. Dengan bantuan kekuatan ketiganya, kekuatan kapak energi yang menakutkan itu meroket. Sepertinya itu akan menghancurkan telapak tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening. Suli dan tiga lainnya bergandengan tangan. Kekuatan keempatnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Feng Wuchen sendirian. Tidak tahu malu, Miao King King mengutuk. Dia ingin menggunakan energi spiritual abadi untuk membantu Feng Wuchen. Liu Qing yang juga berteriak dengan marah. Apa gunanya bertarung empat lawan satu? Saudara Feng, izinkan kami membantu. Api hitam. Saat Liu Qing yang dan yang lainnya hendak menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak pelan. Gumpalan api hitam menyala di telapak tangannya, memancarkan rasa dingin yang sangat dingin dan menakutkan. Melihat api hitam, Liu Qing yang dan yang lainnya langsung menyerah untuk mendukung Feng Wuchen. Udara dingin yang mengerikan menyebar, dan kemanapun ia melewatinya, ruangan itu dibekukan oleh udara dingin. Api hitam. Mengapa apinya memiliki aura sedingin es? Bahkan es pun tidak memiliki rasa dingin yang mengerikan. Apakah ini nyala api? Su Li dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak yakin apakah itu nyala api. Saat ini, semua orang di kota King Yun sangat bingung. Mereka belum pernah melihat nyala api yang aneh ini sebelumnya. Desir. Sementara semua orang bingung, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Api hitam itu meledak dan meluas dalam sekejap. Itu seperti jaring hitam besar, dan juga seperti mulut hitam besar, langsung menelan kapak energi Su Li. Melihat jaring hitam besar, Su Li dan yang lainnya ketakutan. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari api hitam. Pergi ke neraka. Su Li tidak tahu api mengerikan macam apa itu. Singkatnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia memutuskan untuk melukai Feng Wuchen terlebih dahulu. Namun, keterkejutan Su Li telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaiknya. Saat api hitam menutupi kapak energi, kekuatan melahap yang sangat mendominasi sudah mulai melahapnya. Su Li baru saja hendak mengendalikan kapak energi ketika dia menemukan bahwa kekuatan kapak energi menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Ini, kekuatannya sedang dilahap, mata Su Li membelalak. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi tetua kedua dan ketiga berubah drastis. Semua orang di kota King Yun masih membeku dalam pemandangan aslinya, dan terjadi keheningan total. Dalam sekejap, kekuatan kapak energi habis dimakan oleh api hitam. Tanpa hambatan apapun, cetakan telapak tangan merah darah Feng Wuchen siap digunakan. Seolah-olah dilengkapi dengan ejektor, dan tiba-tiba meledak. Di hadapan cetakan telapak tangan yang menakutkan, Su Li dan yang lainnya sekecil semut. Ledakan, 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 ledakan. Di bawah tatapan ngeri dan tercengang dari orang-orang di kota King Yun, cetakan telapak tangan berwarna merah darah tanpa ampun meledak pada Su Li dan yang lainnya. Ledakan yang bergemuruh bergema melalui kehampaan. Riak energi dari ledakan destruktif terus bergulir. Kota King Yun seperti akhir dunia. Bahkan jika mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari dunia, kekuatan tersebut membuat mereka merasa putus asa. Berdengung. Berdengung. Kota King Yun berguncang hebat. Riak energi menyebar dari langit dan kisu perkuat tanpa ampun menyapu seluruh kota. Kota itu berantakan. Para petani yang lemah melarikan diri dengan panik. Feng Wuchen masih dalam posisi tak terkalahkan saat bertarung melawan empat orang. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan di bawah alam pendewaan. Kekuatan telapak tangan dewa naga penghancur sungguh menakjubkan. Kekuatan telapak tangan ini bahkan ditakuti oleh mereka yang berada di alam apoteosis tingkat pertama. Sekitar lima menit kemudian, riak energi destruktif akhirnya meredah. Ruang redup kembali terang dan tenang. Di atas langit, Suli dan yang lainnya muncul di depan mata semua orang. Suli dan yang lainnya pasti terluka parah. Wajah mereka sepucat kertas. Mereka berlumuran darah dan terengah-engah. Kecuali Suli, tiga lainnya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Kekuatan Feng Wuchen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di alam surga tingkat kelima, dia masih bisa menghancurkan Suli dan yang lainnya sambil bertarung melawan empat orang. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Tuan, kami, bukan tandingannya. Penatua kedua berjuang. Tubuhnya gemetar dan bisa terjatuh kapan saja. Bajingan, Suli, yang terluka parah, tidak mau menyerah. Wajah pucatnya sangat ganas. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Wuchen pasti sudah mati berkali-kali. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Dia tampak seperti sedang menyiksa seorang noob. Tunggu saja, Suli berkata dengan sangat galak. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Suli dan yang lainnya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Jika mereka terus bertarung, mereka akan mati. Terlebih lagi, sekte bayangan gelap telah kehilangan seluruh wajahnya. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Karena mereka adalah musuh, bagaimana Feng Wuchen bisa membiarkan mereka pergi? Mendengar ini, Suli menahan luka seriusnya dan dengan marah menegur, cobalah jika kamu berani. Saya jamin Anda tidak akan hidup. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Suli. Jari pemecah jiwa pembunuh Tuhan. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Kekuatan mengerikan terkondensasi di ujung jarinya dan cahaya darah meledak. Wah! Berdengung. Feng Wuchen menyerang tanpa ampun. Energi mengerikan meledak dari ujung jarinya dan mengalir ke Suli dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Sungguh megah dan menakjubkan. 766. Tidak masuk akal. Feng Wuchen sombong. Suli sangat marah, dan matanya merah. Pa! Weng-weng! Suli mengatupkan kedua tangannya dan dengan paksa mengaktifkan kekuatannya. Pada saat yang sama, kekosongan bergetar hebat, dan lubang hitam pekat terbuka. Ini adalah, melihat lubang hitam pekat, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Kakak Feng, dia memanggil seorang ahli. Liu Qing yang tiba-tiba meraung. Lubang hitam pekat itu dipenuhi dengan kekuatan yang agung dan menyesakan. Alam transformasi jiwa, ekspresi Beidou Yan berubah drastis. Tuan Istana, hati-hati. Itu adalah ahli alam transformasi jiwa. Ye Tianwei berteriak. Kakak senior, selamatkan aku. Suli dengan cemas meraung. Pada saat hidup dan mati ini, Suli tidak peduli. Karena dia sudah kehilangan seluruh wajahnya, dia tidak peduli kali ini. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia bisa kembali lagi. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan, dan dengan ledakan keras, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di saat yang sama, dia juga menggunakan teleportasi. Feng Wuchen ingin membunuh Suli sebelum ahli alam transformasi jiwa keluar. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Telapak tangannya, yang berisi kekuatan mendominasi, tanpa ampun menghantam Suli. Master Sekte, hati-hati. Tetua kedua meraung panik. Hatinya dipenuhi rasa takut. Kekuatan mengerikan itu membuat Suli kehilangan akal sehatnya. Dia dengan marah meraung, kakak senior, selamatkan aku. Pada saat kepanikan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya, serta penduduk kota Qingyun, sangat gugup. Bisakah Feng Wuchen membunuh Suli terlebih dahulu? Akankah ahli alam transformasi jiwa di lubang hitam pekat berani menyelamatkan Suli di depan Feng Wuchen? Tidak, kakak senior, selamatkan aku. Melihat serangan telapak tangan yang mengerikan datang, Suli putus asa. Baru kali ini ia merasakan aura kematian begitu jelas dan menakutkan. Telapak tangan Feng Wuchen yang menakutkan dengan cepat membesar di mata Suli. Wajah Suli dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan Feng Wuchen mendarat tepat di atasnya. Dengan ledakan keras, kekosongan itu berguncang sekali lagi. Namun pukulan telapak tangan ini membuat Feng Wuchen merasa seolah-olah ada batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak mendengar tangisan menyedihkan Suli, dia juga tidak melihat Suli muntah darah. Karena, di depan Suli, sesosok tubuh tanpa sadar muncul dari udara tipis, dan telapak tangan Feng Wuchen menghantam dada sosok itu. Sosok inilah yang membuat Feng Wuchen merasa seolah-olah ada batu yang tenggelam ke laut. Kekuatannya langsung lenyap. Para ahli di alam transformasi ilahi muncul dan menghilang secara tidak terduga. Feng Wuchen sedikit mengerutkan alisnya. Dia sudah menduga bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Suli. Kakak senior, Anda akhirnya di sini. Melihat punggung orang di depannya, Suli sangat gembira. Dia merasa seperti baru saja kembali dari perjalanan ke neraka. Tetua kedua dan dua orang lainnya juga menghela nafas lega, merasa sangat nyaman. Seorang pejuang di alam transformasi ilahi. Tatapan semua orang tertuju pada ahli alam transformasi ilahi. Orang yang datang adalah seorang pria berusia lima puluhan. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki rambut hitam putih panjang yang menutupi bahunya. Dia memiliki aura seorang ahli. Dia adalah kakak laki-laki Suli, Pang King Feng, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat kedua. Pang King Feng mampu menggunakan tubuh fisiknya untuk melarutkan kekuatan Feng Wuchen. Jelas betapa ganasnya seorang ahli alam transformasi ilahi. Teman kecil, kekuatanmu mengagumkan. Kamu pasti jenius luar biasa. Saat menilai Feng Wuchen, Pang King Feng tersenyum dan berkata, Adik laki-lakiku yang salah, tapi kamu sudah menang. Mengapa kamu tidak mengampuni adik laki-lakiku dan yang lainnya? Pang King Feng berbicara dengan sangat sopan dan dengan sikap seorang pria sejati. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Jika kamu adalah musuh, kamu harus mati. Sebagai kakak laki-laki, kamu mengabaikan tindakan adik laki-lakimu. Ini disebut mengumbar. Kakak senior, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia, Suli menegur dengan marah. Diam, Pang King Feng tiba-tiba mencaci maki dan menatap tajam ke arah Suli. Yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Teman kecil, ada baiknya semua orang mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Bagaimana menurutmu? Pang King Feng berkata sambil tersenyum tipis. Seorang ahli alam transformasi ilahi sebenarnya menanyakan pendapat Feng Wuchen. Penduduk kota King Yun bahkan lebih terkejut lagi. Kakak Feng, lupakan saja. Ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Selain itu, dia berada di alam transformasi ilahi. Kita bukan tandingannya. Tidak perlu membuang waktu, Miao King Ching mengirimkan pesan. Feng Wuchen menarik auranya, menyingkirkan armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga, dan berbalik untuk pergi. Perkataan Miao King Ching bukannya tanpa alasan. Tujuan mereka datang ke wilayah Suan Utara adalah untuk mencari kekuatan waktu, bukan untuk menimbulkan masalah. Pang King Feng adalah ahli alam transformasi ilahi dan tidak mudah untuk dihadapi. Kakak senior, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Suli bertanya dengan enggan. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, Suli diliputi amarah. Bodoh. Pang King Feng menegur dengan marah. Bahkan siswa jenius dari Akademi Jiwa Suci mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Apakah menurutmu latar belakang mereka lebih rendah dari sekte bayangan mendalammu? Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? Setelah mengatakan itu, Pang King Feng mendengus dingin dan menghilang ke dalam celah. Master sekte, mungkin mereka benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Kultivasi mereka tidak lemah. Saat itulah tetua ketiga bereaksi. Suli panik lagi, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Memikirkannya dengan hati-hati, Suli belum pernah melihat junior muda dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan anak ini tidak lebih lemah dari siswa jenius Akademi Jiwa Suci. Mungkinkah dia, semakin Suli memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Ayo pergi, ayo pergi, Suli berkata dengan panik. Dia tidak berani tinggal sebentar, seolah dia khawatir Feng Wu Chen akan kembali. Di bawah tatapan ketakutan dan keterkejutan penduduk kota King Yun, Suli dan tiga orang lainnya pergi dengan panik. Dengan berakhirnya pertempuran, pembantaian kota King yang telah diketahui, dan berita pun menyebar. Semua orang di kota King yang terbunuh. Mereka semua terbunuh. Orang tua, anak-anak, dan wanita semuanya tewas. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi. Bajingan mana yang melakukannya? Setelah kabar tersebut tersebar, menimbulkan kemarahan masyarakat. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak itu pergi. Seberapa kejamnya itu? Banyak petani pergi ke kota King Yang. Ketika mereka melihat kematian tragis penduduk kota King Yang, mereka diliputi kesedihan dan kemarahan. Tidak ada yang tega melihat anak-anak yang meninggal secara tragis. Berita itu menyebar semakin luas sehingga menimbulkan keributan. Semua orang mengecam pelakunya. Siapakah yang melakukan hal ini terhadap kota kecil yang miskin dan lemah ini? Semua orang di kota King Yang terbunuh, dan itu terjadi setelah insiden di Pegunungan Ilusi. Banyak orang diam-diam curiga bahwa itu adalah sekte bayangan yang mendalam. Selain sekte bayangan yang mendalam, mereka tidak dapat memikirkan kekuatan lain. Kakak Feng, sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Liu Qing Yang menjawab, berita itu baru saja datang dari kota King Yun. Semua penduduk kota King Yang terbunuh. Apa? Feng Wuchen terkejut, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua terbunuh. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu. Itu terjadi kemarin. Liu Qing Yang menggelengkan kepalanya, dan wajahnya sangat jelek. 767 Di pintu masuk kota King Yang, banyak orang berkumpul. Darah mengalir seperti sungai di pintu masuk kota, dan ratusan mayat berserakan di tanah. Bangunan-bangunan kota telah rata dengan tanah. Orang yang melakukan ini sangatlah kejam. Kota King Yang hanyalah kota miskin dan lemah. Tidak mungkin menyinggung siapapun. Siapa yang melakukan ini pada kita? Ini adalah nyawa manusia. Ini terlalu kejam. Mereka lebih buruk dari binatang. Saya pikir itu pasti Sekte Suanying. Itu benar. Itu pasti Sekte Suanying. Para pembudidaya yang marah semua menebak bahwa Sekte Suanying lah yang melakukan ini. Kota King Yang telah aman dan sehat selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan yang riang dan damai. Sejak kejadian di Pegunungan Suwang, bencana menimpa kota King Yang. Bahkan jika tidak ada bukti, semua orang masih akan menuding Sekte Suanying. Di atas kota King Yang, Feng Wuchen dan kelompoknya terbang dan melihat mayat di pintu masuk kota dari jauh. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Melihat orang-orang yang meninggal di kota King Yang, Liu King Yang sangat marah. Aura pembunuhnya menyapu seluruh area. Feng Wuchen mengerutkan kening. Wajahnya sangat dingin, dan matanya dipenuhi aura pembunuh. Siapa yang begitu kejam? Miao King Ching memandangi mayat-mayat itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Apalagi saat melihat anak-anak meninggal, hatinya diliputi amarah. Sekte Suanying. Itu pasti Sekte Suanying. Itu benar. Itu adalah Sekte Suanying. Setiap orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka bersikeras bahwa Sekte Suanying lah yang melakukan ini. Tuan Istana, luka-luka mereka semua disebabkan oleh senjata tajam. Itu adalah pembunuhan sekali serang. Orang yang melakukan ini sangat kejam, dan hanya satu orang yang melakukannya. Yi Tian Xing mengerutkan kening dan dengan santai memeriksa luka di mayat itu. Bang. Feng Wuchen mengaktifkan crowfire. Dengan lambayan tangannya, penduduk kota King Yang yang meninggal secara tragis semuanya berubah menjadi abu dan berhamburan bersama angin. Adik kecil, kultifasimu sangat kuat. Tolong bantu kami menghancurkan Sekte Suanying dan membalaskan dendam penduduk kota King Yang. Itu benar. Hancurkan Sekte Suanying dan balas dendam penduduk kota King Yang. Banyak petani meraung dan menyatakan bahwa mereka akan membalaskan dendam penduduk kota King Yang. Melihat Feng Wuchen, Liu King Yang berkata, Kakak Feng, saya juga berpikir bahwa itu dilakukan oleh Sekte Bayangan yang mendalam. Karena mereka tahu itu kita begitu cepat, mereka pasti datang ke kota King Yang untuk menginterogasi kita. Ini terjadi kemarin. Saya khawatir ketika Suli pergi mencari kita, penduduk kota King Yang telah terbunuh. King Yang benar. Selain itu, Master Sekte dan Tetua dari Sekte Bayangan Mendalam berada di Pegunungan Ilusi pada saat itu. Ini pasti ada hubungannya dengan Sekte Bayangan Mendalam. Beidou Yan dan yang lainnya setuju. Ayo pergi ke Sekte Bayangan yang mendalam. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia juga orang pertama yang mencurigai Sekte Bayangan yang mendalam. Meskipun Feng Wuchen tidak memiliki bukti apapun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu pasti Sekte Bayangan yang mendalam. Kelompok Feng Wuchen terbang menuju Sekte Bayangan Mendalam dengan kecepatan tinggi. Banyak kultifator juga mengikuti mereka. Jumlahnya lebih dari seratus. Itu bukanlah barisan kecil. Kematian tragis penduduk kota King Yang membuat mereka marah. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan kepada mereka sisi buruk dari Sekte Bayangan yang mendalam. Sekte Bayangan yang mendalam terletak di barat laut wilayah Suan Utara, tidak jauh dari kota King Yun. Sekte Bayangan yang mendalam adalah salah satu kekuatan besar. Ada banyak ahli di Sekte ini dan lebih dari 10 ribu murid. Selain itu, Sekte Bayangan Mendalam juga memiliki banyak kekuatan tambahan. Mereka adalah penguasa di barat laut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kelompok Feng Wuchen tiba di istana Sekte Bayangan yang mendalam. Orang luar tidak diizinkan masuk tanpa izin ke Sekte Bayangan yang mendalam. Ketika kelompok Feng Wuchen muncul, seorang murid senior Sekte tersebut segera berteriak. Aura agung menyebar. Feng Wuchen bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Tanpa ragu-ragu, dia mendarat di alun-alun Sekte Bayangan yang mendalam. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Dalam pertempuran dengan Suli, Feng Wuchen menekan sendiri empat master dari Sekte Bayangan yang mendalam. Kekuatannya sangat kuat. Dengan Feng Wuchen yang memimpin, para pembudidaya tidak takut sama sekali. Segera laporkan kepada Tuan dan Sesepuh bahwa seseorang masuk tanpa izin ke Sekte Bayangan yang mendalam. Seorang murid senior berteriak, murid lain, dengarkan perintah saya. Hentikan mereka. Kelompok Feng Wuchen memaksa masuk ke Sekte Bayangan mendalam. Para murid Sekte itu berkerumun dan mengepung kelompok Feng Wuchen dalam sekejap. Mereka sepertinya tidak akan membiarkan kelompok Feng Wuchen kembali. Beraninya kamu, beraninya kamu menerobos ke dalam Sekte Bayangan yang mendalam. Suara dingin dan bermartabat terdengar. Kakak senior, mendengar suara ini, semua murid memberi hormat dengan hormat. Itu adalah Zhang Xuan Mu, murid senior dari Sekte Bayangan yang mendalam. Alam surga tingkat kelima, tingkat budidayanya tidak lemah. Liu Qing yang sedikit terkejut. Miao Qing Qing berkata, apakah kamu tidak mendengar? Dia adalah kakak laki-laki dari Sekte Bayangan yang mendalam. Kultivasinya jelas tidak lemah. Seorang pria berkulit putih berusia awal tiga puluhan keluar dari kerumunan. Tubuhnya dipenuhi aura yang sangat kuat. Dengan sentuhan arogansi di wajahnya, dia memandang kelompok Feng Wuchen dengan sikap sombong. Dia adalah Zhang Xuan Mu, murid senior dari Sekte Bayangan yang mendalam. Panggil Tuan Mu dan para tetua keluar. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh dan menatap Zhang Xuan Mu dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda pikir anda bisa bertemu Tuan dan tetua kami hanya karena anda mau? Zhang Xuan Mu berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius kelompok Feng Wuchen. Bagaimana kalau aku harus menemui mereka? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Nada suaranya sangat mendominasi. Kamu mendekati kematian. Melihat betapa sombongnya Feng Wuchen, seorang murid berkata dengan marah, kakak tertua, beri mereka pelajaran. Ajari orang-orang sombong ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Zhang Xuan Mu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk Feng Wuchen dengan ujung jarinya. Segera, kekuatan yang menakutkan terkondensasi. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya biru terang dan kekuatan yang melonjak menyebar. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Zhang Xuan Mu berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, seberkas cahaya biru setebal lengan keluar dari ujung jarinya. Momentumnya sungguh mencengangkan. Itu langsung berubah menjadi kilat biru dan bergegas menuju Feng Wuchen. Serangannya sangat sengit dan sengit. Saat energi biru meledak, Zhang Xuan Mu berkata lagi, hari ini, anda telah membobol sekte bayangan yang mendalam. Itu pelanggaran berat. Ledakan. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia bahkan tidak mengelak. Dengan ledakan, energi biru yang menakutkan meledak ke tubuh Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, ia dilanda ledakan. Kamu mendekati kematian, Zhang Xuan Mu berkata dengan nada menghina ketika dia melihat Feng Wuchen tidak mengelak atau melawan. Oh, benar-benar. Mengapa kamu mengatakan itu? Segera setelah Zhang Xuan Mu selesai berbicara, suara dingin Feng Wuchen datang dari ledakan. Mendengar suara Feng Wuchen, Zhang Xuan Mu tiba-tiba mengerutkan kening. Diam-diam dia terkejut. Apakah dia masih hidup? Para murid dari sekte bayangan yang mendalam semuanya terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kultivasi Zhang Xuan Mu berada di alam surga tingkat kelima. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Serangan barusan sudah cukup untuk membunuh seorang master di alam surga tingkat keempat. Tiba-tiba energi ledakan tersebut tersapu oleh hembusan angin. Feng Wuchen muncul di depan Zhang Xuan Mu dan murid-murid dari sekte bayangan yang mendalam. Tanpa luka, ekspresi Zhang Xuan Mu sedikit berubah. 768 Tidak buruk. Zhang Xuan Mu berkata dengan dingin. Dia menyipitkan matanya dan aura pembunuhnya tidak tersamarkan. Ledakan. Saat dia berbicara, Zhang Xuan Mu melepaskan seluruh kekuatannya. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam yang meledak secara eksplosif. Tiba di hadapan Lin Dong dalam sekejap. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan Zhang Xuan Mu mendarat di dada Feng Wuchen, tapi Feng Wuchen tidak bergerak. Dengan ledakan yang keras, kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Gelombang kejut mengguncang seluruh sekte bayangan gelap. Tapi yang mengejutkan Zhang Xuan Mu adalah telapak tangannya bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah. Ini, wajah Zhang Xuan Mu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terdiam saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Puluhan ribu murid sekte bayangan gelap terdiam. Semua orang tercengang. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menahan kekuatan mengerikan Zhang Xuan Mu. Kuat. Sangat kuat. Itu adalah reaksi pertama Zhang Xuan Mu. Mengejutkan. Zhang Xuan Mu sangat terkejut. Zhang Xuan Mu belum pernah melihat junior sekuat ini. Ini adalah lawan paling menakutkan yang pernah dia temui. Seorang pemuda yang hampir berumur 20 tahun. Zhang Xuan Mu menatap telapak tangannya dengan susah payah. Telapak tangannya memang mendarat di dada Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan itu memang telah mendarat di tubuh Feng Wuchen. Namun saat itu, ia seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi sama sekali. Rasanya seperti telah dilahap dan dilarutkan. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Zhang Xuan Mu mulai bergetar. Melihat Zhang Xuan Mu yang perlahan menjadi ketakutan, telapak tangan Feng Wuchen menekan dahi Zhang Xuan Mu. Zhang Xuan Mu sangat ketakutan. Tidak, tidak. Hati Zhang Xuan Mu dipenuhi rasa takut. Kakak senior, para murid sekte bayangan gelap berteriak panik. Cepat laporkan hal ini pada pemimpin sekte dan tetua. Seseorang berteriak panik. Ledakan. Engah. Kekuatan Armageddon diaktifkan. Dengan ledakan keras, kekuatan sombong menyebabkan Zhang Xuan Mu memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Alam surga tingkat kelima. Bagaimana ini mungkin? Zhang Xuan Mu terkejut. Mereka berdua berada di alam surga tingkat kelima, tetapi mengapa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar? Zhang Xuan Mu terbang kembali ke tempat asalnya dan menghancurkan tangga sekte bayangan yang mendalam. Zhang Xuan Mu terluka parah. Hanya dengan satu telapak tangan, murid tertua dari sekte bayangan mendalam dikalahkan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kakak tertua, para murid ketakutan. Penampilan mereka yang sebelumnya garang kini digantikan oleh rasa takut. Panggil pemimpin sekte dan tetuamu keluar. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya menyebar dan menutupi seluruh sekte bayangan gelap. Pemimpin dan tetua sektemu dilukai oleh kakak Feng. Beraninya kamu memamerkan kehebatanmu di depan kakak Feng. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Liu Qingyang mencibir sambil menatap Zhang Xuan Mu yang arogan dengan ekspresi mengejek. Apa, sekte master dan tetua terluka olehmu? Wajah Zhang Xuan Mu dan murid sekte bayangan mendalam lainnya berubah. Siapa yang berani berperilaku kejam di sekte bayangan mendalam? Sementara para murid sekte bayangan mendalam terkejut, Su Li, ketiga tetua, dan para petinggi bergegas keluar dari aula utama. Pada saat yang sama, raungan marah Su Li terdengar. Namun ketika Su Li dan yang lainnya keluar dan melihat Feng Wu Chen dan kelompoknya, wajah mereka langsung menegang. Ketakutan perlahan merayapi wajah mereka. Itu dia, Su Li sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Melihat Feng Wu Chen seperti melihat hantu. Kenapa mereka di sini? Wajah tetua kedua penuh ketakutan. Ini baru sehari, dan lukanya belum banyak pulih. Tapi sekarang, Feng Wu Chen ada di sini lagi. Pemimpin sekte, apakah dia yang melukaimu? Tetua pertama mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya penuh keterkejutan. Itu benar, itu dia, itu dia. Kekuatan anak ini sangat menakutkan. Kami berempat bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tubuh tetua ketiga gemetar. Dia ketakutan dan hatinya dipenuhi rasa tidak nyaman yang kuat. Kita berempat bergandengan tangan. Zhang Xuanmu, yang terluka parah, mendengar ini dan wajah pucatnya langsung berubah menjadi batu. Para murid dari sekte Xuanying tercengang. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam surga tingkat kelima bisa mengalahkan guru dan tetua mereka sendirian? Pantas saja Suli dan yang lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu saat melihat Feng Wuchen. Apa yang kamu lakukan di sini? Suli menekan rasa takut di hatinya dan bertanya pada Feng Wuchen. Apakah kamu membunuh penduduk kota King Yang? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh, matanya yang dingin menatap Suli. Kota King Yang, wajah tetua kedua tiba-tiba berubah. Lalu, dia pura-pura tidak tahu dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini jelas bukan kami. Kami belum pernah ke kota King Yang. Anak nakal, apakah kamu mencoba memfitnah sekte bayangan mendalam kami setiap kali seseorang meninggal? Suli bertanya dengan marah. Sesuatu terjadi di pegunungan Suang. Semua orang di kota King Yang terbunuh. Siapa lagi kalau bukan kamu? Seseorang berteriak dengan marah. Yang lain menggema dan bersikeras bahwa sekte bayangan mendalam yang melakukannya. Wajah Suli sangat ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, omong kosong. Apakah Anda punya bukti? Saya tidak butuh bukti. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kalian benar-benar tidak beruntung. Saya tidak tahu siapa yang begitu ceroboh. Ratusan orang di kota King Yang terbunuh, tapi sayangnya, masih ada satu orang yang hidup. Lukanya disebabkan oleh senjata tajam, tapi itu tidak berakibat fatal. Apa? Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, wajah Suli dan tetua kedua berubah. Masih ada satu orang yang hidup. Mengapa mereka tidak melihatnya? Bukankah mereka semua sudah mati? Semua mayat dikremasi oleh Feng Wuchen. Bagaimana mungkin ada yang hidup? Semua orang bingung. Tidak mungkin ada orang yang hidup. Dengan kultivasi mereka, tidak mungkin mereka bisa memblokir seranganku. Saat ini, salah satu petinggi tiba-tiba berkata dengan panik. Blokir seranganmu. Mata tajam Ye Tianwei menatap orang itu. Dia berkata dengan dingin, jadi, kamu lah yang melakukannya. Kau menyerahkan dirimu sendiri, bukan? Liu Qing yang mencibir dengan mengejek. Bajingan. Suli sangat marah. Dia ingin menamparkan orang itu sampai mati. Tidak masuk akal. Apakah Anda mencoba membuat kami terbunuh? Tetua kedua membentak orang itu. Wah. Pada saat ini, sosok Feng Wuchen muncul di hadapan orang itu dengan cara yang sangat aneh. Ujung jarinya menunjuk ke gelabela orang itu. Tidak. Tidak. Orang itu sangat putus asa. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya terbuka lebar karena ngeri. Menghancurkan. Feng Wuchen berteriak dingin, tidak menunjukkan belas kasihan. Saat Feng Wuchen berteriak dengan dingin, Suli dan orang-orang dari sekte bayangan gelap terkejut dan ketakutan. Tubuh orang itu perlahan menghilang, dan akhirnya nafasnya hilang sama sekali. Keheningan yang mematikan. Sekte bayangan gelap terdiam. Kekuatan macam apa ini? Teknik bela diri macam apa ini? Dengan titik cahaya, atasan alam surga tingkat ke-6 diam-diam berubah menjadi abu. Ketakutan memenuhi setiap sudut sekte bayangan gelap. Mereka melihat pemandangan paling mengerikan dalam sejarah. 769 Ketika seseorang melaksanakan perintah, orang lain memberikannya. Penduduk kota Kingyang dibantai, dan orang yang memberi perintah adalah Suli. Suli, aku benar. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Auranya yang dingin dan mematikan telah mengunci Suli. Dasar bocah. Beraninya kamu menipuku. Suli mengertakkan gigi dan wajahnya berubah menjadi ganas. Bagaimana mungkin Suli tidak mengetahui tipuan kecil Feng Wuchen? Feng Wuchen bahkan tidak yakin bahwa sekte bayangan mendalamlah yang membantai kota Kingyang. Dia hanya menggunakan sedikit trik untuk menemukan pelakunya. Para pembudidaya yang mengikuti Feng Wuchen juga mengerti. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Feng Wuchen. Dia sedang menunggu petinggi untuk terjun ke dalamnya. Suli, aku menyelamatkanmu kemarin karena kakak laki-lakimu. Hari ini, buktinya meyakinkan. Bahkan jika kakak laki-lakimu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Mengingat kembali kematian tragis penduduk kota Kingyang, kemarahan Feng Wuchen meledak tak terkendali. Menghindarimu. Para murid dari sekte bayangan yang mendalam terkejut. Jadi karena kakak laki-laki Suli mereka bisa melarikan diri tanpa cedera. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen sekali lagi melampaui imajinasi para murid. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Liu Qingyang berkata dengan sengit. Tuan Istana, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia. Bai Mi berteriak dengan marah. Dia tidak sabar untuk memotong Suli menjadi beberapa bagian. Suli, mati. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Aura dan aura pembunuhnya mengguncang seluruh sekte bayangan yang mendalam. Ledakan. Feng Wuchen menginjak tanah. Dengan ledakan, sebuah lubang diledakkan di alun-alun. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Sosok Feng Wuchen telah berubah menjadi sambaran petir hitam saat dia menyerang ke depan. Serangannya sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Merasakan aura dan aura pembunuh Feng Wuchen, Suli sangat ketakutan. Lukanya baru pulih 30%. Dia bukan tandingan Feng Wuchen. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia masih bukan tandingan Feng Wuchen. Kakak senior. Kakak senior. Suli yang panik berteriak berulang kali. Master Sekte, hati-hati. Grand Elder mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga, mengeluarkan harta sihirnya, dan melintas di depan Suli. Kekuatan tirani alam surga tingkat ke-8 meledak. Bajingan tua, ini tak ada kaitannya dengan Anda. Jika kamu berani menghentikanku, mati. Feng Wuchen berteriak dingin. Tekadnya untuk membunuh Suli tidak berubah sedikitpun. Jika Master Sekte dibunuh olehmu, bagaimana Sekte bayangan mendalam bisa membangun dirinya di wilayah Suan Utara di masa depan? Tetua Agung tidak mundur sama sekali dan bertekad untuk menghadapi Feng Wuchen secara langsung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Sosoknya bersinar, dan telapak tangannya melesat ke arah tetua pertama. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Biduk langit azure. Zenyuan armor. Penatua pertama melakukan teknik bela diri defensif dan memadatkan perisai energi. Itu adalah perlindungan ganda. Dengan kekuatan alam surga tingkat ke-8, pertahanannya mencapai tingkat yang menakutkan. Ledakan. Retakan. Engah. Telapak tangan Feng Wuchen meledak ke depan. Kekuatan sombong dan mengerikan langsung mematahkan pertahanan energi ganda tetua pertama. Tetua pertama memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Kekuatan macam apa ini? Tetua pertama terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang junior muda bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Penatua pertama, Suli dan yang lainnya sangat ketakutan. Pada saat ini, mereka telah melarikan diri dari sekte bayangan yang mendalam. Semua murid dari sekte bayangan yang mendalam tercengang. Apakah ini masih merupakan sekte bayangan besar, salah satu kekuatan utama di wilayah Suan Utara? Pertama. Tetua pertama dilukai olehnya dengan satu telapak tangan. Zhang Suan Mu yang terluka parah sedang menatap tetua pertama yang terluka dengan mata ngeri. Dia tidak berani membayangkan betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Tetua pertama dikalahkan dengan satu telapak tangan, dan Master Sekte serta tetua kedua lari ketakutan. Kapan sekte bayangan mendalam menjadi begitu tak bermutu? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ye Tianwei dan Ye Tianxing bergegas untuk mencegat Suli dan yang lainnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Tianwei berkata dengan dingin. Cedera Suli dan tetua kedua baru pulih sebesar 30%. Ye Tianwei dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Kakak senior, cepat keluar. Suli yang ketakutan meraung seperti orang gila. Hatinya terbakar karena kecemasan. Bahkan jika kakak seniormu ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Liu Qing yang mencibir dan melintas ke kiri Suli dan yang lainnya. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Anda layak mati. Bei Dou Yan dan Baimi melintas di sebelah kanan Suli dan yang lainnya. Dalam sekejap, rute pelarian Suli dan yang lainnya diblokir sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, Feng Wuchen telah terbang ke langit dan sangat ganas. Ini tidak semudah itu. Di sekte bayangan yang mendalam, tetua pertama yang terluka berteriak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengeluarkan jimat. Dia mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri dan memasukkannya ke dalam jimat. Jimat pangkat bumi. Guntur dan kilat. Tetua pertama berteriak dan segera melambaikan tangannya. Jimat itu berubah menjadi cahaya putih dan ditembakkan. Energi properti guntur yang mengerikan meledak. Minggir. Ye Tianwei berteriak dan yang lainnya dengan cepat mundur. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-8 melampaui apa yang dapat mereka tanggung. Merasa. Ratusan guntur dan kekuatan petir yang mengerikan terjalin dan membentuk jaring petir, melindungi Suli dan yang lainnya. Kamu hanyalah master prasasti kelas 6. Bisakah kamu menghentikanku? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang kuat dan kuat meledak. Merusak. Feng Wuchen berteriak dan memadatkan kekuatan jiwanya. Di hadapan Feng Wuchen, kekuatan jiwanya meledak di jaring petir. Kekuatan jiwa yang kuat langsung melarutkan kekuatan jiwa di jaring petir. Apa? Master prasasti kelas 7. Tetua pertama terkejut dan matanya hampir keluar. Guru prasasti kelas 7. Mendengar seruan tetua pertama, para murid dari sekte bayangan yang mendalam terkejut lagi. Tetua pertama tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah master prasasti kelas 7 dan dapat dengan mudah menghancurkan rune tingkat bumi miliknya. Ledakan. Dengeng dengungan. Setelah melarutkan kekuatan jiwa dari jaring petir, Feng Wuchen melanjutkan dengan serangan telapak tangan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dan jaring petir berubah menjadi abu. Engah. 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 Jaring petir rusak dan energi mengerikan mengguncang Suli dan yang lainnya hingga mereka memuntahkan darah. Cedera yang baru saja mereka pulihkan langsung memburuk. Mati. Feng Wuchen meraung dengan marah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak berhenti sama sekali. Tinjunya menghantam ke depan tanpa ampun. Berhenti. Berhenti. Suli berteriak sangat ketakutan. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen meninju. Pada saat itu, bayangan hitam muncul dari udara tipis dan keluar. Ledakan. Energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekosongan itu bergetar hebat, dan sejumlah besar retakan menyebar. Bahkan jika kamu di sini, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap orang yang datang. Orang itu menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang memintanya menjadi kakak muda patua? Bagaimana kakak senior dan kakak muda bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Bahkan jika dia membunuh orang yang tidak bersalah. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Orang yang datang tidak bisa berkata-kata. Itu adalah Pang King Feng. 770. Patua tidak berani menentang kata-kata terakhir guru. Pang King Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Suli? Huff! Keras kepala. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sosoknya melintas dan mundur. Kemudian, dia mengangkat satu tangannya ke langit dan aura begelombang meledak. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Sebuah pagoda emas besar muncul di langit, dan aura mengerikan tersapu. Itu sangat menggemparkan. Cahaya kemasan terang menerangi kehampaan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Kekuatan pertahanan pagoda Hallmaster sangat menakutkan. Terlebih lagi, ruang di dalamnya telah berubah. Aku bertanya-tanya seberapa kuatnya. Aku sangat menantikannya. Bei Dou Yan berkata dengan penuh semangat sambil menatap pagoda sembilan kosmos dengan tatapan membara. Pagoda yang telah berkembang menjadi artefak abadi pasti sangat kuat. Liu Qing Yang berkata dengan pasti sambil menatap pagoda sembilan kosmos. Ye Tianwei menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat ketua Ola, bahkan jika kekuatan pagoda telah meningkat, menurutku dia tidak bisa mengalahkan ahli alam transformasi ilahi. Terlebih lagi, Pang Qing Feng berada di tingkat kedua alam transformasi ilahi. Perkataan Ye Tianwei bukannya tanpa alasan. Perbedaan kekuatan antara dua alam yang berbeda terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakan pagoda sembilan kosmos setelah ia berkembang menjadi artefak abadi. Feng Wuchen tidak tahu betapa kuatnya itu. Artefak abadi, seru sekte bayangan mendalam lainnya. Dia sebenarnya memiliki dua artefak abadi. Su Li, tetua kedua, dan yang lainnya sangat terkejut. Siapa pemuda di depan mereka ini? Jika itu bukan seni abadi, maka itu adalah artefak abadi. Jenius menakutkan macam apa dia. Su Li tidak berani membayangkan. Dia hanya berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Orang tua tidak ingin menjadi musuhmu, tapi aku tidak punya pilihan. Perintah guru tidak bisa dilanggar. Pang Qing Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Su Li dan orang lain di belakangnya diangkut jauh oleh kekuatan yang kuat. Kekuatan menakutkan ini cukup untuk menghentikan serangan diam-diam Ye Tianwei. Pang Qing Feng sudah memutuskan untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, dia sangat tidak mau melakukannya. Di kejauhan, Su Li mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, dasar bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing dengan ahli tahap formasi jiwa hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan? Su Li sangat membenci Feng Wuchen, berharap dia bisa menggiling tulang Feng Wuchen menjadi debu. Kemunculan Feng Wuchen menyebabkan Sekte Bayangan mendalam menanggung keburukan dan menyebabkan Su Li, Master Sekte, kehilangan semua reputasinya. Bagi Su Li, membunuh Feng Wuchen 10 ribu kali tidak akan cukup untuk menutupi penghinaan ini. Pedang Dewa Naga Tertinggi Berdengung Detik berikutnya, Feng Wuchen mengeluarkan Pedang Dewa Naga. Kekuatan-kekuatan pemusnahan dunia dan Soverein Pisik diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dia juga mengeluarkan Kilin Battle Armor dan Dragon God Gauntlet. Kekuatannya yang menakutkan melonjak, mengguncang kehampaan dan Sekte Bayangan yang mendalam. Ini adalah pendirian terkuat Feng Wuchen. Aura mengerikannya langsung melonjak ke alam surga tingkat ke-9, dan ada tanda-tanda dia mencapai puncak alam surga tingkat ke-9. Benda abadi Artefak abadi lainnya Alam surga tingkat ke-9 Penempaan tingkat 8 Bagaimana ini mungkin? Apakah dia monster? Alam surga tingkat ke-5 benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 4 tingkat. Para murid dari Sekte Bayangan yang mendalam langsung menjadi gempar. Mereka terkejut dan ketakutan. Tiga artefak abadi, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Zhang Xuanmu tercengang, dan hatinya kacau. Saat ini, Su Li sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Dengan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, membunuhnya semudah membalik tangannya. Jauh di langit, ekspresi Pang King Feng menjadi serius. Meskipun dia berada di alam pendewaan, dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Suara mendesing. Feng Wuchen tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan menunjukkan sikap terkuatnya. Detik berikutnya, dia langsung melancarkan serangan. Pedang Dewa Naga meledak, berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah. Ding! Berdengung. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Pedang Dewa Naga menembus dada Pang King Feng tanpa gerakan apapun. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Setengah meter di depan Pang King Feng, energi transparan mengembun dan menghalangi Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan itu melonjak dan menyebar. Ding! Ding! Berdengung. Karena satu pedang saja tidak cukup, Feng Wuchen segera melancarkan serangan gila-gilaan. Sosoknya berkedip terus-menerus, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Serangkaian suara tajam terdengar, dan kekuatan mengerikan meluncur gelombang demi gelombang. Namun, Feng Wuchen, yang menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan tidak bisa menggerakkan Pang King Feng setengah langkah. Semua kekuatannya diblokir, dan dia tidak bisa menembus pertahanan Pang King Feng. Teman kecil, kamu tidak lemah, tapi kamu tetap bukan tandingan patua. Pang King Feng tersenyum tipis. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat alam surga, itu tetaplah alam surga. Itu tidak bisa melampaui keberadaan alam pendewaan. Saat dia berbicara, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Pang King Feng. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu meledak, dan dengan ledakan keras, Feng Wuchen langsung terlempar. Kekosongan dalam radius 10 ribu kaki langsung runtuh, dan dalam sekejap mata, menjadi gelap. Untungnya, Feng Wuchen bereaksi tepat waktu dan memadatkan kekuatan pertahanan yang kuat. Armor Kilin dan Pagoda Sembilan Kosmos sangatlah kuat. Jika tidak, Feng Wuchen akan terluka. Alam pendewaan terlalu kuat, bahkan kepala kuil tidak bisa berbuat apa-apa. Yi Tian Xing mengerutkan kening. Liu Qing yang berkata, saudara Feng belum menggunakan pagoda itu. Teleportasi. Sosok Feng Wuchen menghilang begitu saja. Sungguh ajaib dan aneh. Oh, auranya menghilang. Pangking Feng sedikit terkejut. Bahkan dia, yang berada di alam pendewaan, tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen. Dia diam-diam terkejut dengan gerakan tubuh ajaib Feng Wuchen. Sementara Pangking Feng terkejut, sosok Feng Wuchen diam-diam muncul di belakangnya dengan cara yang sangat misterius. Pedang dewa naga tersapu tanpa ragu-ragu, membawa kekuatan pemusnahan. Merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya, ekspresi Pangking Feng sedikit berubah. Kecepatan reaksi seorang pejuang di alam apoteosis sangat menakutkan. Dia langsung berbalik dan bersandar, menghindari sapuan pedang Feng Wuchen. Ujung pedangnya kebetulan memotong ujung leher Pangking Feng. Itu sangat dekat. Sungguh sangat mendebarkan. Kecepatan yang menakutkan seperti itu adalah batas Feng Wuchen, tetapi dia tetap gagal. Pedangnya meleset, dan sosok Feng Wuchen menghilang lagi. Gerakan tubuh macam apa ini? Pangking Feng sangat terkejut. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Wuss. Ding-ding-ding. Feng Wuchen menggunakan teleportasi berulang kali, melancarkan serangan yang dahsyat. Pedang itu bersinar terus-menerus, dan gelombang kekuatan yang menakutkan menyapu satu demi satu. Suara getaran tidak ada habisnya. Namun, meskipun Feng Wuchen menggunakan teleportasi, itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Pangking Feng. Sebaliknya, Pangking Feng perlahan mulai terbiasa dengan serangan teleportasi. Serangan bila itu berlangsung selama dua menit. Tiba-tiba, Feng Wuchen menyerah. Sosoknya melintas di bawah pagoda sembilan kosmos. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengendalikan pagoda. Aura menakutkan tiba-tiba muncul. Pertunjukannya akan segera dimulai. Beidou Yan dan yang lainnya sangat bersemangat. Terima kasih telah menonton.